Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi tips mengenai kerusakan TV LG yang gambarnya bergaris ya teman-teman bergaris ke atas kemudian untuk kerusakan awal standby tidak bisa menyala kali ini saya akan tunjukkan TV nya dan apa saja yang saya lakukan sehingga TV bisa normal kembali ini TV nya saya sudah wongkar dan TV LG ini sudah dimodif menggunakan mesin Cina seperti ini teman-teman ini mesin One Sonic jadi ini bukan saya yang memodifnya karena datang ke tempat saya untuk diservis dalam keadaan seperti ini jadi kita tidak usah bahas lagi mengenai kenapa harus diganti dengan mesin Cina kenapa tidak pakai yang aslinya aslinya kan lebih bagus nah sekarang kita tidak bahas yang seperti itu yang kita bahas yang sering terjadi kerusakan pada TV Cina Slim ya ini sering terjadi teman-teman ya saya sering jumpa dan rata-rata kerusakannya di bagian itu-itu saja ya rata-rata di bagian itu-itu saja nah di karena gambarnya bergaris ya bergaris tegak lurus di atas begini nah saya langsung menuju di bagian yang berhubungan dengan yoke ya seperti ini ya sanggul karena yang paling sering bermasalah tuh di bagian sanggul teman-teman dan kabelnya ini putus nah kabel yang menuju ke arah sanggul dan itu saya melakukan penyolderan langsung ya teman-teman ini dan soketnya saya copot tadi ini seperti ini teman-teman nah sukanya saya copot dan awal tv ini saya nyalakan ternyata tv ini hanya standby saja tidak bisa on ya dan yang punya kemarin mengatakan bahwa tv-nya hanya bergaris saja ternyata setelah saya coba pertama itu tidak bisa start dan saya temui teman-teman ini ini elko 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 nya itu menggembung ya teman-teman ini nah ini teman-teman maaf salah yang tadi untuk ukurannya 160 volt 47 mikro ya teman-teman 47 mikro nah ini yang jadi masalah jadi elko elko itu tadi teman-teman yang menyebabkan kenapa tnp hanya standby tidak bisa menyala jadi setelah saya melakukan penggantian elko ya disini posisinya teman-teman nah disini ini disini posisinya dan saya menyambung kembali saudaranya yang yang putus di area horizontal yang warna biru ya teman-teman yang ke warna biru ini ini bekasnya teman-teman nah ini yang yang kabel warna putih ini aslinya disini teman-teman nah ke yang warna biru jadi saya sudah buang nah ini ini bekas yang lama ini yang putus ini ini terbakar ini teman-teman ini warna biru dan disitu terlihat terbakar ini saya tunjukkan nah dan yang warna putih ini sudah mengeras jadi kalau ini tidak kita ganti sekalian yang warna putih maka akan beberapa bulan atau beberapa hari kemudian ini kerusakannya bisa di bagian areal vertikal dan bergaris mendatar ya karena yang putih ini ini arah ke vertikal ini arah yang ke vertikal jadi seperti itu jadi sangat singkat sekali untuk perbaikan kali ini ya cuman saya sedikit janggal sini tegangan B plus nya sedikit naik ya teman-teman nanti kita bisa turunkan gak masalah sekarang kita coba eh nyalakan tv nya teman-teman kita perhatikan ya di avometer nah itu tegangan B plus ya naik sedikit ya teman-teman 115 hanya ada eh 119 hanya ada kenaikan ya kurang lebih 4 volt ya teman-teman tapi tv ini udah keluar gambarnya teman-teman ini teman-teman jadi one sonic munculnya seperti itu itulah tadi penjelasan singkat mengenai mengapa tv gambar ber garis tegak lurus ya jadi salah satu sebab untuk mesin-mesin tv cina ini paling sering banget terjadi teman-teman ya untuk teman-teman pemula ya khususnya saya sarankan untuk pemula saja mungkin ada yang mau bertanya silahkan ya tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman insyaallah nanti ada waktu lain kesempatan jika saya gak sibuk insyaallah saya akan balas ya jangan lupa di dukung channel ini dengan cara subscribe ya di tombol merahnya agar saya lebih tiap lagi untuk mengupdate video terbaru tentunya buat sahabat semua see you tomorrow